Pemulihan pembelajaran pandemi COVID-19 ini, sejumlah media dan ruang-ruang diskusi digital para pendidik dihangatkan dengan wacana kurikulum pendidikan nasional. Hal ini tak terlepas dari kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang meluncurkan paket Merdeka Belajar yang mencakup kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar pada 11 Februari 2022 lalu. Seorang guru Iwayan Sastra Gunada menjelaskan kurikulum Merdeka menjanjikan harapan baru utamanya bagi dunia pendidikan. Sebagai produk hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka diharapkan dapat memberikan kemerdekaan kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkan kurikulum operasional Satuan Pendidikan KOSP yang kontekstual. Kemerdekaan yang digaungkan dalam kurikulum ini tercermin dalam sejumlah perubahan yang cukup mendasar dari kurikulum sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya pekelompokan peserta didik ke dalam beberapa fase, dihapuskannya kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD dan digantikan dengan capaian pembelajaran CP per fase. Jumlah jam pelajaran yang sebelumnya diatur per minggu menjadi per tahun. Alokasi waktu pembelajaran yang sebelumnya secara rutin setiap minggu dalam setiap semester menjadi fleksibel sepanjang jumlah jam pelajaran dalam setahun terpenuhi. Adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pada kurikulum sebelumnya tidak ada. Penilaian yang pada kurikulum sebelumnya terbagi dalam penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pada kurikulum yang baru ini kembali dilebur menjadi satu. Perubahan-perubahan tersebut jelas berdampak terhadap stakeholder pendidikan termasuk guru di dalamnya. Sebagai garda terdepan dan ujung tombak implementasi kurikulum, guru memiliki peran kunci dalam menyukseskan implementasi kurikulum berdeka ini. Sebagai prasyarat, kesuksesan dalam implementasi kurikulum berdeka ini sangat tergantung pada kesiapan mental dan pengetahuan atau wawasan sebagai guru. Kesiapan mental yang dimaksudkan adalah kesiapan untuk mau menerima kenyataan bahwa perubahan adalah sebuah keniscahayaan termasuk kurikulum. Menurut laman ditbang.kemendagri.go.id, meski tidak semua, banyak guru Indonesia malas bahkan tidak suka membaca, hingga disinyalir menjadi salah satu masalah di dunia pendidikan. Terlebih, membaca merupakan satu upaya penting untuk memperoleh berbagai informasi. Korelasi wawasan guru terhadap kesuksesan implementasi kurikulum otomatis menyarankan guru melakukan sejumlah upaya untuk mendapatkan pemahaman yang cukup sebagai modal dalam implementasi suatu kurikulum. Dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan diri, guru dapat berfokus untuk melengkapi kekurangan tersebut. Harapannya berbagai upaya yang dilakukan tersebut di atas mampu menebalkan wawasan sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri dalam menyukseskan implementasi kurikulum berdeka. Balipos melaporkan.